Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang toko beras yang sudah kami wawancarai dalam bentuk annual report. Perkenalkan, nama saya Fathya Aisyah Khairun Nadia dengan NIM 140-121-3016. Dan nama saya Tifal Atal Syed dengan NIM 140-121-3534. Dengan saya Ahmad Syamsuddin dengan NIM 140-121-0594. Dengan saya Jalu Lintang Medisin dengan NIM 140-121-3013. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang file di toko beras Amir yang kami sudah wawancarai. Terima kasih. Presentasi ini akan disampaikan oleh Jalu Lintang. Oke, selanjutnya toko beras Amir sesuai namanya. Toko ini dimiliki oleh Bapak Amir selaku pemilik tunggal toko beras. Toko beras Amir berada di Pasar Bogor, rantai 1 Kota Bogor. Toko beras Amir sudah berdiri terhitung 15 tahun semenjak tahun 2008. Jenis-jenis beras yang dijual di toko beras ini cukup beragam. Dari beras biasa hingga beras berkualitas atau beras organik. Pak Amir tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Melainkan menjadi distributor atau tangan kedua dari publik beras yang bertempat di Jonggol, Jawa Barat. Pemilik toko beras ini pun hanya berfokus pada satu toko saja. Tidak memiliki toko lain atau usaha lain. Ia kerap fokus mendistribusikan hasil alam ini. Oke, selanjutnya supply chain management. Dalam interview yang telah dilakukan bersama pemilik toko, toko ini memiliki peran sebagai mistrim atau distributor dari upstream ke downstream. Sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam SCM di toko beras Pak Amir, antara lain upstream, pabrik beras yang bertempatan di Jonggol, Jawa Barat, downstream, pedagang grosir dan eceran. Terkadang Pak Amir harus mencari pihak lain yang akan diajadikan sumber pasokan beras bagi tokonya jika toko biasanya tidak dapat memenuhi kuantitas permintaan dari toko beras Pak Amir. Kendala tersebut dapat berupa gagal panen, hama yang menyerang, menyerang sawah, cuaca, dan lain-lainnya. Berikut adalah denah lokasi di mana toko beras Amir berada, yaitu di kota Bogor, tepatnya di pasar kota Bogor di lantai 1, bernama toko beras Amir. Next. Oke, berikutnya supply chain management faktornya jadi terbagi jadi dua, yang pertama ada pendorong, dan yang kedua ada penghambat. Untuk faktor pendorong dari pasokan beras antara lainnya itu, yang pertama ada stok beras, kedua konsumsi beras, ketiga permintaan, dan keempat itu harga beras. Untuk faktor penghambatnya itu, yang pertama ada gagal panen, terus cuaca, dan yang terakhir itu permintaan tidak terprediksi. Oke, next. Untuk kosnya itu, toko beras Pak Amir menjual satu karung beras berisi 20 kilo, bervariasi mulai dari harga 250 hingga 500 ribu, dan pada satu hari Pak Amir menjual 20 ton beras konsisten setiap bulan. Terus untuk surplus yaitu Pak Amir mengambil keuntungan minimal 20 ribu, dan maksimal 50 ribu tiap satu karung beras 20 kilo. Dalam perhitungan ini, Pak Amir sudah mendapatkan paling sedikit 20 juta per bulan, atau maksimal 50 juta per bulan. Oke, untuk selanjutnya disini saya akan membahas mengenai strategi kos yang dilakukan oleh Pak Amir. Oke, mungkin untuk biaya yang dihemat oleh Pak Amir dalam mengolah toko beras itu, yaitu mengurai biaya operasional, memaksimalkan tenaga kerja yang bekerja pada toko, membeli persediaan beras dengan kuantitas yang lebih banyak sehingga akan lebih murah, dan selanjutnya membeli langsung dari pabrik beras utama, yaitu langsung ke upstream. Jadi, dia bisa ngekat harga supply chain-nya. Oke, balik next. Oke, ini mungkin untuk strategi untuk menghindari kelangkaan. Jadi, untuk strateginya, dalam mengoperasikan dan mengolah toko berasnya, Pak Amir memiliki strategi setersendiri untuk mempertahankan toko berasnya, hingga kini sudah berusia kurang lebih 15 tahun. Strategi tersebut antara lain, selalu menjaga ketersediaan toko beras, menjaga kepercayaan konsumen terhadap tokonya, riset harga pasar pada saat sedang naik atau turunnya harga, yang terakhir, selalu menjaga kualitas beras pada penyimpanan yang dikelola. Oke, mungkin untuk selanjutnya, ada strategi jangka pendek untuk menghindari kelangkaan beras. Pada toko beras Pak Amir, selalu ada usaha untuk menjaga ketersediaan berasnya dengan cara membeli dengan kuantitas yang lebih dari biasanya pada saat akan memasuki musim hujan. Lalu, belajar mengenai penyimpanan beras yang lebih baik dalam jangka waktu yang panjang, tidak hanya berpatokan pada satu pihak upstream, tetapi menjalani hubungan dengan pihak supplier lainnya. Lalu, yang terakhir, ada selalu memiliki substitusi ketersediaan beras dari toko. Baik, sekian presentasi yang sudah disampaikan oleh kami, kelompok Overpower. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Maya juga sudah bersedia untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.